Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya Apa kabar kita semua? Saya berdoa, kabar kita selalu baik-baik saja Amen Saudara, apapun yang menjadi aktivitas kita Kiranya kita diberkati Tuhan Dan kiranya kita semua memilih di pemilihan ini, memilih dengan bijak Tuhan memberkati kita semua Saudara, video kali ini saya bagikan bagi kita video cuplikan Bagaimana lagi-lagi seorang ustad membahas Alkitab di tengah-tengah jemaah Ketika mereka ada dalam satu masjid Yang mana kita tahu sekarang ini begitu banyak ustad-ustad Tidak lagi membahas Al-Quran mereka Tapi justru mereka membahas Alkitab kekristianan Saudara, tanpa berlama-lama kita simak langsung cuplikan berikut ini Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 Ada Markus ayat 28 pasal 29 gak? Tidak salah gak? Wah, wah, wah Otakmu dipakai untuk berpikir pak ustad Jangan pakai dengkul Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan men-support Perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Kita akan membahas oknum ustad yang abal-abal Ustad ini beragama Islam Yang kerjanya hanya mengobuk-obuk Alkitab Mereka bebas membahas Alkitab Lalu mereka tidak punya kapasitas dan ilmu pengetahuan Untuk memahami Alkitab Seperti ustad yang ngalauhinum ini Yang mengubah-mubah ayat-ayat Alkitab Dengan se-enak jidatnya sendiri Dengan mengatakan bahwa ada Markus ayat 28 pasal 29 Ini jelas pembodohan Kelas kekap Ini pembodohan kelas kekap saudara Sebab tidak ada Markus ayat 28 pasal 29 Tidak ada Sebab yang ditulis di Alkitab hanya Sampai pasal 16 Kalau saudara melihat Dan baca Alkitab terkait dengan Injil Markus Hanya sampai pada Markus pasal 16 Tidak ada Tidak ada Markus ayat 28 pasal 29 Dan ngalauhinidul Tapi mereka ini Suka membahas Alkitab Namun tidak ada Kemampuan untuk Menerangkan Ayat-ayat Alkitab Ya Itu yang terjadi Kalau orang yang ngaku-ngaku Mantap pendeta Tidak pernah belajar Waktu masih Kristen Setelah mereka mengualaf Baru mereka giat Membaca dan mencari-cari Kesalahan Alkitab Dan ketika Mereka sudah mengualaf Mendadak jadi ustaz Tidak belajar Alkitab suci Barunya Tapi dikasih panggung Untuk bermicara di media sosial Nah akhirnya Apa yang keluar dari mulut mereka Bukan Iman dan Kitab suci yang mereka Iman sekarang Bukan Tetapi yang mereka obok-obok Yaitu Kitab suci Dan iman Sebelum mereka Nualaf Yaitu Alkitab dan Kristus Itu saja yang mereka bahas Jadi orang Semacam ini Memberikan makanan Kepada umat Yaitu Hokus dan Kepodohan publik Sebenarnya Mereka ini Sedang mempermalukan Diri mereka sendiri Ya Seperti ustaz Apal-apal tadi Pertanyaan saya Apakah benar Ada Markus Ayat 28 Dan pasal 29 Oleh karenanya Saya menghadirkan Seorang apologit Kristian Yaitu Louis Rasitio Yang Memberikan Penjelasan Serta mengkuliti Habis ustaz Apal-apal ini Terkait dengan Pengetahuannya Terhadap Alkitab Apa yang disampaikan Oleh ustaz Maloridu ini Ustaz Apal-apal ini Dikulitik habis Dan serta Dipermalukan Oleh Apologit Kristian Yang Saya harga Yaitu Louis Rasitio Berikut ini Di surat Markus Ayat 28 Pasal 29 Katanya Markus Katanya Di kitab Markus Ayat Yang Ke 28 Pasal Yang Ke 29 Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang kembali Di channel ini Kali ini Saya akan membahas Dan meluruskan Pengajaran Dari salah satu ustaz Yang ngakunya Mu'alaf Dan seperti biasa Mengklaim Bahwa dirinya Mengerti Firman Tuhan Alkitab Dan hari ini Kita akan Cek Apakah benar Yang diajarkan Kepada Umat muslim Tentang pengajaran Kristen Dan Alkitab Guys Dan orang ini Adalah Ustad Sinaga Ya beliau Adalah Orang Batak Yang sekarang Sudah jadi Ustad Guys Mendadak Ustad Yang beliau Bahas Adalah Mengenai Kitab Markus Kita langsung Aja Cek Videonya Kalau orang Kristen Bapak Ibu Ingin konsisten Ya kan Dalam Kitab suci mereka Alkitab mereka Ya kan Ada Tertulis Di surat Markus Ayat 28 Pasal 29 Aduh Maaf Katanya Markus Katanya Di kitab Markus Ayat Yang ke 28 Pasal Yang ke 29 Ada Tertulis Di surat Markus Ayat 28 Pasal 29 Jadi gini deh Saya ajarin dikit ya Urutan Untuk menyebut Alkitab itu Kalau memang Kristen Itu pasti Pasal duluan Baru ayat Saya rasa juga Dalam bidang hukum Pun begitu Pasti pasal dulu Baru ayat Pasal 28 Ayat 29 Nah ini enggak Ayat 28 Pasal 29 Nah Kita akan cek Apakah benar Benar nih guys Sebenarnya Teman-teman Ketika Ustadz Sinaga ini Mengatakan bahwa Dirinya Mengetahui Markus Ayat 28 Pasal 29 Ini sudah Mualaf Ini ketahuan Enggak ngerti Sama sekali Tengah kitab Seperti yang Saya sudah Jelaskan Sebelumnya Markus Ayat 28 Pasal 29 Itu Sama sekali Enggak ada Dan kalau kita baliklah Markus Pasal 29 Ayat 28 Apakah ada Jelas Enggak ada Sama sekali Enggak ada Sebab kenapa Kitab Markus Hanya sampai Pasal 16 Ayat 20 Nah Muncul Ayat siluman Ini dari Ustadz Sinaga Pasal 29 Ayat 28 Enggak tahu Dari mana Kitabnya Nah Ayat yang terakhir pun Dikatakan disini Sesudah Tuhan Yesus Berbicara demikian Pada mereka Terangkatlah Ia ke surga Lalu duduk Sebelah kanan Allah Mereka pun Pergilah Memberitakan Injil Ke segala penjuru Dan Tuhan Turut bekerja Dan meneguhkan Firman itu Dengan tanda-tanda Yang menyertainya Ini ayat 20 Di pasal 16 Pasal sebelumnya Markus 15 Dan pasal selanjutnya Adalah Kitab Lukas Jelaslah disini Bahwa Apa yang Dikatakan oleh Ustadz Sinaga Ini gak bener Mengenai Markus Pasal 29 Ayat 28 Atau ayat 28 Pasal 29 Gitu loh Mungkin ini ayat Yang disisipkan Oleh Ustadz Sinaga Ke dalam kitab Versinya dia sendiri Begitu Itu yang pertama guys Masih ada Berikutnya Yang harus saya luruskan Jelas sekali Ketika itu Ada orang-orang Sanduki Bersol Jawab pada Yesus Kata orang Sanduki Itu Hukum manakah Yang paling terutama Dia bertanya Orang Sanduki Itu kepada Yesus Hukum manakah Yang paling pertama Apa Jawab Yesus Dengarlah Jadi begini Ustadz Sinaga Ini bilang Bahwa Di dalam Markus Ayat 28 Pasal 29 Ini Isinya adalah Soal tanya jawab Antara Orang Sanduki Dengan Yesus Tapi yang dibilang Ustadz ini Bukan Sanduki Guys Tapi Sanduki Sanduki Apa ini Sanduki Entahlah Dari mana Istilah Sanduki Pak Ustadz ini Dapat Tapi Beneran loh guys Kalau didengar Ulang-ulang Coba kita denger Ulang Jelas sekali Ketika itu Ada orang-orang Sanduki Dia ngomong Sanduki Saya kasih tau ya Teman-teman Sanduki itu Gak ada Sanduki itu Aliran dari mana Saya gak ketemu Sebab Yang ada Adalah Saduki Sadukaios Yang artinya Adalah Sadukis Atau The Righteous Yang artinya Keadilan Adil Nah ini adalah Kelompok Yang ada Pada jaman Yesus Kristus Yang mana Memeriki Pemahaman Lain Dengan Alitaurat Dengan Orang Farisi Dan tentunya Dengan Yesus Kristus Ada pun Beberapa Pandangannya Kaum Saduki Menolak Konsep Takdir Yang gak Percaya Takdir Jadi kalau ada lagu yang bilang Takdir Memang Kejam Itu gak ada guys Dia gak percaya Kekekalan jiwa Ganjaran kekal Seperti surga Setelah kematian Serta Mereka menerima Adanya gendak bebas Terima Gendak bebas Tapi gak percaya Yang namanya Ganjaran kekal Setelah Kematian Saduki Hanya mengakui Kewibawaan Lima kitab Taurat Musa Dan menolak Tradisi Tradisi Lisan Jadi kayak Hukum-hukum Musa Yang diterjemahkan Yang diartikan Oleh Alitaurat Dan orang-orang Farisi Ditolak Sama orang Saduki Mereka Tidak mau percaya Yang dipercaya Hanya lima kitab Taurat Seperti Orang Samaria Mereka Orang Samaria Hanya menerima Kitab Musa Kaum Saduki Menolak Konsep Kebangkitan Orang mati Dan adanya Malaikat Dan roh Mereka itu Tidak percaya Setelah mati Itu ada Sorga Itu tidak percaya Beda Ajarannya Sama sekali Dengan Kekristenan Dalam Alkitab jelas Dikatakan Saduki Bukan Sanduki Anak Sekolah Minggu Saya juga Disini Tau Saduki Bukan Sanduki Ya tapi Ya Itulah ya Mungkin Bapak ini Waktu dulu Ada pelajaran Tentang Saduki Waktu sekolah Minggu Tidak dateng Nonton Detektif Konan Atau nonton Dragon Ball Makanya gak ngerti Sanduki Atau Saduki Kita lanjutkan Ada ayat Yang dikutip Sebenarnya Salah nih guys Dari Ustadz Sinaga ini Kita akan denger Sekali lagi Markus 28 Markus pasal 29 Ayat 28 Atau Markus ayat 28 Pasal 29 Menurut Ustadz Sinaga ini Berbicara mengenai Pertanyaan Orang Saduki Pada Yesus Hukum mana Yang utama Dan yang terutama Tapi persoalannya Ayatnya Bukan disitu Tapi kita denger dulu Sekali lagi Kalau orang Kristen Bapak Ibu Ingin konsisten Ya kan Dalam Kitab suci mereka Alkitab mereka Ya kan Ada tertulis Di surat Markus Ayat 28 Pasal 29 Jelas sekali Ketika itu Ada orang-orang Sanduki Bersol Jawab pada Yesus Kata orang Sanduki Itu Hukum mana Yang paling terutama Dia bertanya Orang Sanduki Itu pada Yesus Hukum mana Yang paling pertama Apa Jawab Yesus Dengarlah Heor Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Teman-teman silahkan Buka Alkitabnya Dicek di Alkitabnya Atau carilah Sebenarnya ada Di Matius Dan ada juga Di Markus Tapi berhubung Ustadz ini Bilang di Markus Carilah di Markus Coba cari Ayat ini Tempatnya dimana Apakah di Markus Pasal 29 Ayat 28 Atau bukan Pasti teman-teman Ketemu Kitab di seluruh Dunia ini Tempatnya bukan Di pasal 29 Sekali lagi Pasal 29 Tidak ada Itu ayat siluman Tapi dimana tempatnya Ayat yang dikutip Sebenarnya Dari Markus Pasal 12 Ayat 28 Sampai 30 Jadi salah Alamat Alamat palsu 28 lalu seorang Ahli Taurat Yang mendengar Yesus dan orang-orang Sadugi Bersoal jawab Dan tahu Bahwa Yesus Memberi jawab yang tepat Kepada orang-orang itu Datang kepadanya Dan bertanya Hukum manakah Yang paling utama Dikatakan Jawab Yesus Hukum yang terutama Ialah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tapi hukum pertamanya Bukan ini Ini seruan Kan dibilang Hai Tapi biasa Pak Ustadz ini Plesetin Katanya hukum yang pertama Adalah Tuhan itu Esa Loh 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 Gak bisa gitu guys Ayat 30 Ini loh hukum pertama Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap Hatimu Dan dengan segenap Jiwamu Dan dengan segenap Akal budimu Dan dengan segenap Kekuatanmu Inilah hukum utama Dan paling-paling utama Karena ini rangkuman Dari hukum Taurat Yang pertama Sampai dengan yang keempat Sebenarnya gitu Mengasihi Tuhan Gitu loh Nah ini tempatnya Markus ya 12 ayat 29 Sampai 30 Mungkin ini saja Yang saya bisa bahas Intinya teman-teman Kalau diajarin Sesuatu Ya kita cross check lah Jangan sampai Yang diajarin itu Keliru Akhirnya kita tersesat Yang selama ini Sebenarnya Saduki Kita pikir Sanduki Dan juga Yang kita pikir Selama ini Markus Sampai pasal 16 Diajarin Markus Sampai Ayat 28 Pasal 29 Terus juga Ngutip ayatnya Keliru Kan gitu Nah ini Bagus sekali Untuk kita belajar Semakin mengenal Tuhan lagi Belajar Alkitab lagi Terutama untuk saudara-saudara Yang seiman Kira-kira seperti ini Jawabnya kepada orang Yang memplesetkan Ayat Alkitab ini Itulah dia teman-teman Ustaz abal-abal tadi Yang kerjanya Ngalur ngidu Ngibuli Dan menutekati Alkitab Namun tidak ada Capability Untuk memahami Alkitab Nah Ustaz ngalur ngidu Itu tadi Sedang mengubah-ubah Dan Ngoboh-ngoboh Ayat-ayat Alkitab Dengan mengatakan Ada Markus Ayat 28 Pasal 29 Mulutnya itu besar sekali Tetapi Omong kosong Dan nol Tidak ada gunanya Omongan orang ini Tempatnya itu Di sampah Bukan di tempat Rumah ibadah Nah ini Jelas Dengan sengaja Membodohi umatnya Dengan sengaja Memberikan informasi Yang tidak benar Dengan sengaja Mengutakati Kitab suci agama lain Sebab tidak ada Markus Ayat 28 Pasal 29 Tadi di dalam penjelasan Bang Luis Injil Markus itu Hanya sampai pada Pasal 16 Tidak ada Ayat 28 Pasal 21 Jadi Jelas Penjelasan Dari Bang Luis Sekaligus Mengkontor Ustadz Ngal Nidul ini Bukan hanya Mengkontor Memperlumalukan Membongkar Kebodohan Dan Ketidak kemampuannya Yang mengetahui Alkitab Terima kasih Bang Luis Yang Memberikan kita pencerahan Karena video ini Ditonton oleh Sesudah kita Umat Kristiani Supaya mereka Tahu dan bisa Menjawab Apabila Ada orang-orang Yang mempertanyakan Iman Kita kepada Yesus Yesus Krisus Ya Jadi Oleh karenanya Teman-teman silahkan Berkomentar Di kolom komentar Berharap Komentar saudara Memberikan komentar Yang baik Yang benar Yang mengedukasi Yang bermanfaat Nah saudara-saudara Itulah dia Video cuplikan Baru saja Kita menyaksikan Video cuplikan Tadi Seharusnya Kita sebagai Pemimpin yang baik Seharusnya Kita Membahas Alkitab kita sendiri Apalagi Kita ada Dalam suatu jemaah Yaitu Jemaah Muslim Ya saudara Bukan malah Membahas Alkitab Saya tidak tahu Apa maksud Tapi Lalu kita ketahui Saya percaya Maksudnya adalah Untuk menjelek-jelekkan Alkitab Ataupun Kekristina Nah tapi Justru apa yang disampaikan Oleh ustad Ini semuanya Sangat menyimpang Ya Bagaimana dikatakan Tadi Di dalam Markus Sekian Ayat sekian Padahal kita tahu Markus itu Hanya ada 16 pasal Justru dia mengatakan Markus Ayat 29 Pasal 28 Saudara ini Sangat ngawur Saudara ya Jadi saudara kasih Tuhan Saran kita Kepada Ustadz ini Kiranya Bahaslah Al-Qurhan Saudara Sampaikanlah Sesuatu Yang membangun Jemaat Sehingga Jemaat Boleh mereka Berubah Hidup mereka Bukan Menyampaikan Sesuatu Ayat Alkitab Dengan Maksud Untuk menjelek-jelekkan Kekristina Di depan Jemaat Itu tidak baik Karena Itu semua Akan dinilai Oleh banyak orang Kiranya Kita bijak Dalam Menonton Dan menyimak Video Segala sesuatu Yang tidak tonton Kiranya Tuhan memberkati kita Shalom Sampai jumpa